hai hai aku Vijay Chang aku kepikiran kepengen makan kue teo yang dipeneng itu jadi aku punya kue teo kering ini aku akan buat kue teo ini airnya sudah aku beri minyak akan aku rebus dulu kue teo keringnya jadi eh buat stok di rumah ini sangat bagus sewaktu kapan kita mau makan ada barangnya karena aku nggak punya lapjiong aku pakai sosi sapi aja aku juga nggak punya udang nggak punya kerang jadi yang ada aja saya akan aku goreng dengan minyak sedikit bawang putih cabai rawit Oke ini tipsnya harus kuali minyaknya itu panas ya jadi kue teo nya akan bagus dan wangi oke kamu tambahkan bawang putihnya jangan taruh di awal pertama karena bawang putih kan cepat sangat kosong tuh saat api dan minyak kita panas banget tambahkan kecap aci kecap manis dan aku tambahkan kecap ikan karena aku tidak mau kue teo nya terlalu gelap warnanya jadi asinnya dibantu dengan kecap ikan tambahkan telur yang dikocok tambahkan sosi sapi nya dan cabai aku tidak mau cabai nya di awal-awal karena kekoseng itu kayak petis banget banget ini aku tambahkan lagi kecap asinnya tambahkan kaldu jamur lada nah terakhir aku kasih tauge jadi sebelum kasih tauge rasa kue teo nya harus lebih asing setingkat karena kita tambah tauge oke sepuluh oke sepuluh cukup ini dia penapakan cakwe teo ala-ala yang di pulau pineng ya ini cara buatnya gampang sekali kalian boleh coba di rumah oke sekian dulu video dari aku buat teman-teman yang suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan bye 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 bye